Pemirsa PJ Bupati bersama Forkopimda Kabupaten Sumedang menggelar operasi pasar di alun-alun Tegal Kalong, Kabupaten Sumedang. Operasi pasar tersebut dimaksudkan untuk menjaga stabilitas harga. PJ Bupati bersama Forkopimda Kabupaten Sumedang menggelar operasi pasar di alun-alun Tegal Kalong, Kabupaten Sumedang. Operasi pasar yang digelar pemerintah Kabupaten Sumedang dari pagi hingga siang hari tersebut langsung diserbu warga. Dalam operasi pasar tersebut beberapa komoditas kebutuhan masyarakat dijual sesuai dengan harga acuan poko atau HAP. Harga bahan kebutuhan poko tersebut disesuaikan agar para pedagang tidak mengalami kerugian atau merasa dirugikan. PJ Bupati Sumedang Herman Suyatman mengatakan kegiatan operasi pasar diselenggarakan dengan maksud membantu masyarakat yang merasa kesulitan dengan tingginya harga bahan poko. Dikatakannya operasi pasar akan gencar digelar apabila harga di pasaran masih belum stabil. Namun apabila sudah stabil maka operasi pasar akan dihentikan. Belusukan kemarin ke pasar impres di Kabupaten Sumedang didapatkan informasi yang sohek bahwa ada beberapa komoditas terutama baboktin bahan pokok penting yang mengalami kenaikan. Tapi ada juga yang stabil bahkan ada juga yang turun. Misalnya untuk telur ya ternyata kemarin harganya dibawah harga acuan pendualan. Ya harga standarnya 27 ribu ternyata saya cek beberapa warung di kisaran 25 ribu. Tapi di siang lain ada ayam broiler itu relatif stabil. Nah kami menemukan satu komoditas yang memiliki peningkatan di atas 15 persen menemus 20 persen yaitu beras. Terutama beras medium yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Nah karena itu kami koordinasi dengan Pak Kopimda, Pak Kapores, Pak Dandim, Buka Jari, Pak Keputuan DPRD. Dan tentu kami dengan jajaran di Dinas Kopimda, Dinas Pertanian, Dinas Pertanakan. Ya ini harus dilakukan operasi pasar perbatas. Nanti kita lihat eskalasi apabila nanti menuju stabil tentu kita akan tarik operasi pasarnya. Tapi kalau ada peningkatan atau belum turun ya kita akan terus operasi pasar. Karena kita harus menjaga ekosistem. Ya masyarakat, konsumen bisa mendapatkan harga yang baik, yang murah, terjangkau. Tapi di siang lain para pedagang juga harus kita jaga. Jangan sampai nanti merugikan para pedagang. Jadi semuanya harus mendapatkan kemanfaatan. Yang intinya adalah tugas kami menjaga, mengendalikan inflasi di kompetensi sumedang harus terkendali. Itu komitmen kami. Dan apapun kami akan lakukan untuk kepentingan masyarakat. Karena esensi kami adalah pelayan masyarakat. Sementara itu, Kapolres Sumedang AKBP Indra Setiawan mengatakan pihaknya tetap memprioritaskan keamanan dan kondusivitas yang terjadi saat ini. Jadi terima kasih Pak Bupati. Setelah kemarin kita melaksanakan, ya berusukan, ya pengecekan ke pasar peras. Jadi berusukan beberapa bahan, pokok penting, utamanya peras yang menikmati. Dan Alhamdulillah oleh Kemerintah Daerah Kapolres Sumedang bersama ciriuk pihak terkait pelaksanaan operasi pasar. Dan tahun ini kita harapkan bisa menjaga kestabilan baik itu harga maupun ketersediaan bahan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan insya Allah tentunya kita yang terhubung dalam pengendalikan inflasi daerah juga, tentu saja memantau dan juga yang paling utama tentu saja melakukan aksi untuk menjaga ketersediaan bahan pokok penting bagi masyarakat dan juga menjaga harga sehingga bisa memakai manfaat baik bagi orang masyarakat maupun dari kelompok pengusaha itu sendiri. Polres Sumedang akan terus memantau dan memonitoring semua kegiatan khususnya operasi pasar agar semua masyarakat bisa memanfaatkannya dengan lebih baik tanpa ada gangguan kamtib mas.